Perusahaan konstruksi di Arab Saudi, Bin Laden, melakukan pemutusan hubungan kerja terhadap 15.000 pekerjanya. Dan sekitar 8.000 diantaranya merupakan tenaga kerja asal Indonesia. PHK dilakukan akibat perusahaan mengalami kesulitan keuangan setelah membayar ganti rugi kepada pemerintah Arab Saudi setelah musibah jatuhnya keren di Mekah pada September 2015. Ribuan TKI yang di PHK oleh grup Bin Laden Januari lalu saat ini masih menunggu nasib dari perusahaan. Ketidakjelasan nasib dan pembayaran gaji membuat ribuan karyawan mengamuk pada 30 April lalu. Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia mengimbau para TKI pulang secepatnya setelah menandatangani kontrak pemberian hak-hak mereka. Pengacara negara akan membantu TKI memastikan perusahaan membayar semua hak pekerja. Apa solusi pemerintah Indonesia, pemerintah Indonesia tidak bisa menunggu lama. Dalam arti apa? Kita tadi sudah rapat dengan teman-teman dari Kemenlu sebelum lebaran ada kejelasan atau tidak ada kejelasan teman-teman harus pulang. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.